Jadi masalah itu sesuatu yang tumbuh bersamaan dengan perkembangan kehidupan kita. Sejak kita kecil ya ada masalah. Masalah kalau tidak bisa jalan. Lalu bagaimana cara melaluinya supaya orang bisa jalan? Ia harus belajar. Jatuh, iya gak masalah. Nangis, iya gak masalah. Akhirnya orang yang mau untuk melewati masalah itu harus mengatakan iya gak masalah. Tapi sakit bang, iya gak masalah. Kalau Anda berhenti pada masalah lalu berhenti belajar berjalan, maka Anda gak bisa jalan. Karena untuk bisa berjalan akan menghadapi berbagai macam masalah. Ketakutan untuk berdiri, nangis dulu. Itu ya. Kalau kita perhatikan anak-anak kita ketika belajar berjalan, mereka menghadapi masalah yang tidak kecil. Besar dalam ukuran pandangan dia. Besar sekali. Biasanya sebelumnya hanya bisa terlentang kemudian belajar tengkurap. Dari tengkurap kemudian belajar merangkak. Dari merangkak belajar berdiri. Dari berdiri belajar titah, jalan. Dari berjalan akhirnya bisa berlari. Semua itu butuh proses yang bertumbuh dan tidak boleh ada satupun yang terlewatkan. Butuh perjuangan dan keberanian. Iya. Dan itu harus berurutan. Gak bisa. Saya langsung merangkak saja bang dari tengkurap. Gak bisa. Anda harus bisa ungkang-ungkang dulu gitu apa namanya. Apa namanya. Berdiri di atas kaki dan tangannya. Harus begitu dulu. Gak bisa langsung merangkak. Jadi proses bertumbuh itu penting. Gitu.